Dalam kegiatan lomba dagang khas daerah ini, Tabalong memilih menonjolkan pangan yang tidak hanya sebagai khas dari daerah saja, akan tetapi memiliki nilai jual dan aman dikonsumsi. Pangan yang ditampilkan pada gelar dagang UP2K ini, merupakan pangan yang bebas dari bahan pengawet, seperti kacang sate, dodol berbahan buah naga dan nanas, madu, serta makanan khas daerah lainnya. Menurut pelaksana UP2K, Kabupaten Tabalong Yunarti menegaskan, pangan pada gelar UP2K kali ini lebih menonjolkan makanan ringan unggulan khas daerah yang aman dikonsumsi karena bebas dari bahan pengawet. Misalnya Kabupaten Tabalong Yunarti, yang lain mungkin tidak semua produknya ada PRT-nya. Kalau kita yang kita bawa di sini, semuanya ada PRT-nya. Pada kategori lomba ini, Tabalong bersaing dengan 12 kabupaten kota lainnya, di mana Tabalong dalam perlombaan gelar dagang UP2K pada jambore kader PKK se-Kalimantan Selatan tahun 2018 ini meraih predikat harapan satu.